Intro Kembali bersama Fakta 62, viral seorang warga menggunakan uang pribadinya untuk perbaiki sejumlah jalan rusak. Aksi ini dilakukan karena kerusakan jalan tidak kunjung diperbaiki. Viral di media sosial, video sejumlah pemuda perbaiki jalan rusak. Terlihat mereka membawa truk molen berisi semen dan menambal kerusakan-kerusakan jalan agar tidak berbahaya bagi para pengguna jalan, khususnya masyarakat setempat. Cek Fakta Aksi ini diketahui berada di jalan Parit Indah, kota Pekanbaru, Riau. Kecewa dengan buruknya infrastruktur jalan di tengah kota, apalagi bertahun-tahun kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki. Pemuda di Pekanbaru rela mengeluarkan uang pribadinya untuk menutup lubang-lubang di jalan. Bambang Dengan uang sendiri menyewa alat berat untuk memperbaiki jalan rusak, seperti Jalan Parit Indah dan Jalan Delima, kota Pekanbaru. Dibantu rekannya, Bambang menimbun jalan dengan semencor, agar nantinya bisa dilalui pengendara dengan aman. Banyak dukungan, tapi Bambang mengaku sempat juga mendapat teror, dengan tindakan pelemparan ke tempat usahanya. Di mana kita lihat akhir-akhir ini berita di media, pejabat malah membeli mobil listrik seharga 10 sekian miliar, saya rasa sangat berpazir. Lebih baik digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini. Yang ketiga kali, Parit Indah, Parit Indah dan hari ini di Jalan Delima. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki jalan-jalan lainnya dengan waktu yang cepat. Betul, saya rasa seperti itu. Entahkah itu teror ataukah orang iseng, kita tidak tahu. Tapi setelah video saya viral, terjadi hal tersebut. Tempat usaha saya dilempar menggunakan batu, eh menggunakan palu. Palu, ya. Palu. Pecah-pecah ya? Pecah-pecah bagian depan klinik kita. Kerusakan jalan yang merata di setiap tempat di Pekanbaru memang mendapat sorotan masyarakat. Warga mengaku sudah melapor ke wali kota Pekanbaru, bahkan Gubernur Riau. Namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Sudah satu tahun lagi. Belum ada perbaikan dari pemerintah ini? Ah, ini baru hari ini. Ini terbantu nggak, Pak? Diperbaikin ini, Pak? Eh? Terbantu nggak? Lumayan lah. Tip-tip-tip. Sudah lama di sini, Pak? Sudah, makinnya ada sekali di sini, Pak. Selain memang sudah tergerak hati nurani, aksi perbaikan jalan dengan uang pribadi adalah bentuk sindiran. Buat pemerintah setempat, agar tergerak untuk fokus memperbaiki jalan rusak demi kenyamanan pengguna jalan. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.